Hai hai guys jumpa lagi dengan saya bersama jah channel pada video kali ini saya akan meng-unboxing atau mereview alat yang namanya modul sensor cahaya guys seperti ini saya beli dengan lain langsung aja ya terbuka nah ini nampak alatnya guys alat ini berfungsi sebagai switching atau rilai untuk memutus arus atau tegangan berdasarkan cahaya yang dia terima guys jadi sensor ini bisa bekerja men-switching dengan cara menerima cahaya lewat sensornya ini guys ini alatnya bagaimana cara merangkainya pada aplikasi halat-halat elektronik kita langsung aja saya akan kasih tahu caranya yang pertama kita akan siapkan limu buah kabel guys kabel tiga kabel kecil dua merah dan satu hitam kedua kabel suplai tiga panjang sedikit merah dan hitam langsung aja kita rakai yang ini ini adalah kabel untuk suplainya guys konektor untuk suplai alat ini guys ini alat ini tenagai tegangan DC guys DC 12V dan alusnya 0,2 Ampere guys selamat menikmati selamat menikmati ini merah dan ini merah dan ini relainya guys switchingnya 3 terminal ini guys untuk tengah ini center yang ini sebelah sini ini normally close pada saat relay ini standby dan sebelah ini normally open pada saat terlihat relainya hidup dia akan terhubung kesini guys pada saat relay ini standby dia akan terhubung kesini kita pasang senternya kita pasang senternya kita pasang senternya ini sensor cairnya selamat menikmati dan sebagai sumber tegangan ini saya memakai baterai 12 volt dan sebagai alat peraganya menggunakan dua buah kipas sini kipas kecil dan kipas besar Oh iya untuk modul-modul seperti ini guys modul ini mempunyai range kualitas kerja atau input supply ini adalah 12 volt dengan ampere 0,2 ampere jadi sangat kecil sekali ya guys ampernya sedangkan tuh baterai ini kan dia besar jadi kalian perlu tahanan guys tahanan atau resistor ini saya punya resistor ini ratingnya 2 Watt agar tidak panas tidak terusak resistornya saya pakai lebih besar ratingnya 2 Watt sini saya pakai resistor 10 Ohm 2 Watt ratingnya agar tidak panas yang kita terhubungkan ke positif suplai Hai suplainya pakai baterai ya baterai terhubungkan ke positif lalu ini sini perhatikan yang sebelah sini positif dan sebelah sini negatif yang disini ada kodenya VCC dan VCC dan GND VCC itu positif GND itu negatif ini negatifnya langsung kita hubungan ke negatif baterai nah ini udah menyala guys Hai alat ini udah menyala Hai kalau kalian tidak pakai resistor di sini ini sebenarnya bisa aja guys tapi ditakutkan alat modul ini belum dilengkapi dengan resistor di dalamnya sehingga harus dari baterai akan langsung masuk ke alat ini tanpa adanya tahanan tambahan yang kita berikan akan menyebabkan modul ini terbakar guys cepat rusak Hai bagaimana cara pengaplikasiannya ini kita hubungkan ke alat elektronik yang ditemiliki seperti lampu kipas dan lain sebagainya dengan tegangan 12-12-14 bisa atau tegangan lebih kecil lagi untuk ampere yang lebih besar relay ini hanya mampu kapasitasnya ini 10 ampere guys relaynya 30 volt DC jadi lebih dari itu ampere yang lebih dari itu ampere maka relay ini akan terbakar guys karena sini saya ada cipas pas ini kita hubungkan kabel merahnya kesini kabel merahnya ke sebelah sini klik lagi klik lagi ini di gantung dari baterai yang positif guys ini input dari positif baterai ke tengah center dan negatifnya ini kita hubungkan ini guys tergabung negatif pas negatif baterai guys oke untuk selanjutnya ini sudah kita hubungkan positif kipas disini positif kipas besar disini ini berhicil dan centernya ke positif baterai ini untuk supply positif baterai melalui resistor 10 ohm masuk ke positif dari pada supply alat ini kemudian negatifnya kita hubungkan ke negatif kipas kipas seri kipas dua dan ini negatif alat ini supaya guys terhubungan ke negatif baterai alat ini untuk menyala di posisi stand by salah satu dari nilai ini terhubung normal close jika kita tutup sensor ini artinya tidak ada cahaya lagi maka alat ini akan menswitching relay ini akan menswitching harus dari kipas yang besar berpindah ke kipas yang kecil ini guys tidak cahaya kita beri lagi maka dia akan menswitching lagi harus dari kipas yang tarinya kipas kecil dipindahkan ke kipas yang besar harus positifnya guys untuk alat-alat seperti ini guys biasanya penjual akan menulis deskripsi atau spesifikasi dari alat ini guys seperti pada gambar ini guys contohnya nah ini di gambar ini kalian melihat ada nilai voltase dan tegangan daripada supply alat ini supaya alat ini bisa bekerja optimal guys umumnya alat-alat seperti ini modul ini atau modul sensor gerak modul sensor sentuh atau modul sensor cahaya dan modul-modul lainnya termasuk full ampere meter digital dan mostat digital kesemuanya ini memiliki nilai resistensi yang sangat kecil guys semua alat ini mempunyai nilai resistensi yang sangat kecil jadi untuk mengaplikasikannya kalian untuk menyuplai alat ini membutuhkan voltase dan tegangan voltase dan arus yang kecil juga guys makanya kita tambahkan resistor disini resistor di dalam rangkaian ini sangat penting sekali guys untuk menahan arus yang harus yang menyuplai daripada alat ini guys nah arus yang menyuplai kita beri dia resistor sebagai contoh atau ukur harus yang mengalir atau voltasinya yang melewati resistor ini voltasinya 14,5 guys harusnya harusnya nol karena alatnya tidak akurat tidak pas terus harusnya harusnya setelah melewati resistor dan sebelum resistor ini harus yang terbaca juga sama guys eh voltasinya guys sama ini apa artinya ini apa artinya alat ini tidak menghambat voltase dikarenakan beban atau hambatan yang kecil guys cuma 10 ohm jadi voltasinya tetap tapi arusnya yang berubah guys arusnya ini ditahan sama resistor ini sehingga alat elektronik kita seperti modul-modul ini modul ini modul ini dan modul-modul lainnya ini tidak cepat terbakar guys tidak cepat panas untuk resistor yang satu kilo sebagai contoh kita akan ukur berapa voltasinya karena saya tidak ada alat tester makanya saya gunakan alat ini guys ini terbaca 11 volt ini juga cahaya yang sangat redup guys dikarenakan karena nilai resistensinya atau hambatan yang besar 1 kilo atau 1000 ohm sedangkan kalau kita gunakan resistor yang ini ini nilainya 10 ohm maka voltase disini tetap 14,5 tapi arusnya yang dihambat guys atau ditahan oleh resistor ini sebenarnya ini adalah tujuan utama daripada penggunaan resistor kita pada alat ini untuk menghambat arus yang masuk ke dalam alat ini sehingga alat ini tidak cepat terbakar ini kita coba tanpa resistor ini 14,5 sebagai contoh alat volt ampermeter digital ini ini memiliki range arus atau voltase 3 sampai 30 volt DC dengan arus 0,02 ampere jadi kita membutuhkan resistor yang lebih besar guys sebesar 1 kilo kalau saya disini pakenya jadi untuk saya sebenarnya bukan dari basic elektronik jadi untuk kalian yang mau lebih tahu pasti berapa nilai resistornya kalian bisa tanyakan langsung ke alinya ini ini alatnya akan bekerja terus-menerus guys seperti ini guys yang menyala yang ini mati dan ini menyala yang ini mati ini akan men-switching daripada sumber listrik guys sekian unboxing dan review serta cara pemasangan alat sensor cahaya modulnya dari CH Channel semoga video ini bermanfaat selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dan sampai jumpa see you selamat menikmati